. Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, akhirnya serius untuk maju kembali ke kontestasi pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Hal ini setelah beberapa komponen masyarakat memintanya kembali maju. Anies pun mengucapkan terima kasih dan akan memikirkannya. Salah satu dukungan datang dari Jaringan Rakyat Miskin Kota, JRMK. Mereka berharap Anies bisa kembali menjadi Gubernur Jakarta usai kalah di Pilpres 2024. Dukungan JRMK itu disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Halal-Bihalal dengan PKL dan warga kampung Jaringan Rakyat Miskin Kota di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 19 Mei 2024. Ketua acara sekaligus anggota JRMK Eni Rohayati mengatakan warga miskin kota merindukan kepemimpinan Anies di Jakarta. Menurutnya selama lima tahun Jakarta dipimpin Anies warga miskin kota lebih dimanusiakan. Eni mengungkap, usai Anies selesai menjabat di Jakarta maka JRMK seakan kehilangan sosok bapak. Dia berharap Anies bisa kembali duduk sebagai Gubernur Jakarta. Kita tidak tahu mengadu kemana kita tidak punya bapak istilahnya, semua penataan seolah-seolah semua proyek stop di sini, kami tidak mau, kami ingin berlanjut, kami rindu pemerintah yang dekat dengan rakyat dan hadir bersama kami, kata Eni Rohayati. Dukungan juga datang dari komunitas pendukung perubahan bersama Anies Baswedan, Kombatan Jakarta. Mereka bahkan mendatangi kantor DPP-PDIP, Jakarta Pusat. Kombatan Jakarta menemui sekjen PDIP, Hasto Kristianto, untuk menyerahkan surat permohonan dukungan pencalonan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Permohonan itu disampaikan Kombatan Jakarta yang diwakili Ketua Umum Relawan Bara Api Indonesia, Iwan Tarigan, dan Ratna Dewi. Mereka diterima langsung oleh Hasto. Tujuan ke Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri itu adalah agar PDIP segera memberikan dukungannya kepada Anies untuk bersedia dicalonkan sebagai gubernur di periode kedua, kata Iwan Tarigan. Korlap Kombatan Jakarta, Arini, mengatakan pihaknya akan mendatangi seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Jakarta. Setelah ke PDIP, mereka akan menyambangi DPP-PKS dengan maksud yang sama. Arini mengatakan dukungan tersebut diberikan lantaran Anies dianggap telah menorehkan berbagai prestasi selama menjabat gubernur Jakarta. Prestasi tersebut, sebutnya, antara lain pembangunan rusun dan sumur resapan penanggulangan banjir. PDIP sendiri tak menutup kemungkinan mengusung Anies sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Gilbert Simanjuntak, pengurus DPD-PDIP Jakarta, partainya terbuka menerima siapa saja. Nantinya DPP-PDIP yang akan menilai kelayakan Anies sebagai baca grup dari PDIP. Sikap yang lebih gampang ditunjukkan partai Nasdem dalam mendukung Anies untuk terjun dalam Pilkada Jakarta 2024. Partai Besutan Surya Paloh itu bahkan memprioritaskan nama Anies untuk maju di Pilkada. Ketua DPW Nasdem Jakarta Widi Andrino meyakini, masyarakat luas memahami bahwa partainya memprioritaskan Anies Baswedan untuk kembali maju sebagai baca grup daerah khusus Jakarta. Widi mengeklaim, mayoritas warga Jakarta ingin Anies kembali memimpin karena kinerjanya selama periode 2017 hingga 2022 lalu sangat dirasakan. Meski demikian, Widi menyebut Nasdem memiliki nama-nama lain untuk dijagokan pada Pilkada Jakarta 2024. Di antaranya Ahmad Sahroni, anggota DPR yang berasal dari Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Oki Asokawati, mantan Peragawati yang juga mantan anggota DPR RI. Nantinya, semua nama akan digodok hingga mengerucuk menjadi satu nama yang bakal diusung Nasdem. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!